Selain liburan, memelihara dan mencengkrama dengan binatang peliharaan adalah cara selebritis membunuh kesemukan dan kepenatan di sela pekerjaan yang padat. Dari binatang rumah dan jinak hingga yang buas. Demikian juga dengan Tari Putri. Sudah dari dahulu, Presenter Kelahiran Banjarmasin 1 Desember 1976 menyukai hewan peliharaan. Berbeda dengan kebanyakan seleb yang gandrung dengan kucing dan anjing, Tari memilih hewannya unik dan jarang ditemui, yaitu berang-berang. Selebritas yang berkesempatan melihat dan merekam kegiatan Tari dengan binatang kesayangannya yang ia beri nama Pak Jisung, merujuk kepada pemain sepak bola asal Korea Selatan. Selamat datang di rumah aku, nih lihat ini apa, tau gak ini binatang apa? Ini boneka binatang sejenis berang-berang atau anjing laut. Aku punya yang aslinya, jadi yang punya hidupnya. Gak percaya, aku punya otter. Mana ya otter aku, Jisung? Oh ini, udah ada di bawah aku nih. Ini aslinya, oh iya ini aslinya tau. Ini adeknya, ini kakaknya ya. Ini kalem, biasanya mah seru. Karena dia termasuk binatang yang pintar, terus setia, terus juga bersih. Wah, kriteria pasangan banget. Mungkin selama itu tuh aku ngincari, ya. Dia suka main-main gini, dia termasuk bentang, terus bisa berdiri. Bisa berdiri, bisa atraksi. Teri bukan tanpa alasan memelihara berang-berang yang masuk kelompok hewan mamalia semi-akuatik. Selain cerdas, berang-berang yang juga disebut otter adalah hewan yang bersih, serta memiliki sifat setia. Ini namanya Jisung, dari Park Jisung. Jadi emang ya orang bola susah ya, gak bisa lepas dari olahraga. Jadi waktu lahir, ini otter. Jadi otter dalam bahasa Indonesia linsang, antara berang-berang sama anjing laut. Jadi termasuk binatang pintar. Kalau di mana ya, kalau di kebun binatang atau di sirkus gitu, bisa atraksi dia gitu. Bisa kok, kalau disuruh nih. Adek gue bisa, biasa nyuruh dia, atraksi seru macem-macem. Dia sendiri bisa 5-10 kali sehari, terus gitu kan bisa dilatih pintar. Terus setia banget, karena lebih kayak anjing kan. Anjing kan setia banget, udah setia banget dia. Pokoknya kalau aku sedih dikit tuh, kalau aku nangis tuh ya, dia pasti ngelapin mata, air mata. Terus kalau ada sesuatu, dikirain tuh aku diapain gitu sama dia, dia pasti dibelain gitu. Dia yang pasang badan di depan aku gitu. Kalau orang-orang ada apa, ada apa gitu. Jadi makanya nih, kesayangan banget nih. Dalam kesempatan itu, Janda Ruli Johan memperlihatkan kebiasaan Jisung bersih-bersih diri. Berendam di baskom penuh air dan beberapa barang-barang yang sudah tak terpakai. Adalah baskom Jisung kalau mandi di kamar mandi atas. Jadi dia berenang di sini, biasanya airnya penuh nih. Jadi lihat sendiri kan barang-barangnya semua. Jadi barang-barang kayak berang-berang gitu ngumpuin barang-barang, dibawa masuk ke dalam sini. Ayo nyebur sayang. Jadi gitu, tapi aku selalu bilang barang-barangnya harus dibersihin. Jadi biar nggak kotor juga kan. Sabar ya pemirsa, namanya juga binatang. Nih, Nih, Nesmi. Nggak nyampe aku mau besok. Mike, du. Ada sikat gigi, ada tisu basahnya dia. Jadi dia kan emang kalau dia tuh kayak, dia bersih kayak bayi. Jadi kalau habis poop gitu, dibersihin pakai tisu basah pantatnya. Yang bener dia tuh nggak mau digendong tuh, nggak mau pengen next. Yeay! Jisung berang-berang kesayangannya ia adopsi 7 tahun silam. Penuh kasih sayang, ex-presenter Sport 7 ini merawat dan memelihara layaknya anak sendiri. Kalau binatang mah gampang kan, dia kayak anjing kayak kucing aja gitu. Ini nggak susah, paling apa ya, apa ya susahnya ya? Nggak ada sih, paling dia harus dijaga, nggak bisa sendiri. Jadi dia harus ditemenin terus. Gue aja sih yang suka manjain, kalau teman-teman lain punya otor mah bisa ditinggal. Dia nggak bisa ditinggal, ditinggal tuh pernah ditinggal sedih gitu. Kayak sakit, aku kecil tuh gitu. Terus jadinya kalau aku pergi harus ada yang jagain dia. Tidur juga mesti ada yang temenin. Dan dia tuh bisa ngajak, kayak dia ngantuk gitu. Dia yang kayak ngomong gitu, kayak berkomunikasi kayak manusia. Nih, 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 nih gitu. Apa cung? Terus dia jalan ke atas, artinya dia mau diajak tidur ke atas gitu. Meski sebatas binatang, Terry memperlakukan berang-berang penuh cinta. Ia tak pernah apa memberi makan. Terbukti, memasuki usia ketujuh, otornya bertumbuh sehat. Badannya juga gemuk, beda dengan otor kebanyakan. Dari 2010 sampai sekarang berapa sih? Enam tahun ya kayak, eh tujuh tahunan lah ya. Kalau di, mana? Kalau di, kayak di SeaWorld gitu-gitu sih, kurus-kurus di situ. Aduh, kurus-kurus teman uceng, oh dia mah gendut. Ada dokternya kan, kalau dokter, udah makannya dikurangin. Jangan kebanyakan ngemil, karena udah bisa obesitas. Makannya kucing yang basah, campur nasi. Supaya perilakunya kayak manusia katanya kalau dikasih nasi. Terus kasih air, dia jadi basah. Nah, kalau ini dia makan es. Emang makanannya semilannya es sama kacang. Duh, senang yang dingin-dingin dia. Uceng mau ngomong apa? Katanya uceng mau bilang terima kasih ya. Bilang terima kasih ya. Oh, terima kasih ya, udah mau main sama aku. Katanya gitu. Udah lihat aku mandi, aku makan, aku main. Aku bercanda. Sering-sering main. Kalau mau ambil aku atau teman-temanku jadi binantang piaraan, harus dijaga, harus dirawat, harus semuanya diurusin. Jangan senangnya aja. Aku lucu, tapi aku juga perlu perhatian. Terima kasih ya semuanya.